Jadi kalau teman-teman membuat kisarannya 0,7 gram, bisa menggunakan karet bel atau karet gigi. Ada yang bertanya, om bagaimana pesawat yang kita buat, dia bisa terbang pelan dan bisa diterbangkan di dalam rumah, terutama di ruang tamu. Ini adalah indoor free flight, ministic the bonker. Jadi dia bisa terbang di dalam rumah, di ruang tamu, ukuran 3x3 meter, satu ringan, kedua ringan, ketiga ringan. Seberapa ringan pesawat tenaga karet The Pongker ini? Oke ya, saya sudah punya ini timbangan, kemudian ini juga timbangan, tapi kita akan bandingkan nanti. Oke, kemudian ini adalah pensil, oke ya, pensil 2B merk Joico. Kita akan perkecil supaya bisa kita bandingkan. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke, sudah terlihat. Kemudian ini kita timbangan. Berat mana? Sudah terlihat. Oke, berarti ini kita kurangi lagi. Kita timbangan lagi. Ternyata masih berat. Kita potong lagi. Sampai hancur. Nah, baru lebih berat pesawat. Kita tetesi satu atau dua kali Leng G. Hanya dua tetes. Jadi, sudah terlihat. Jadi, sudah imbang. Berapa sih beratnya ini? Kita timbang. 0. 0. 0,67. Kurang lebih 0,7 gram. Kita buang. Netral. 0,73 gram. Jadi, hanya selisih 0,0 sekian gram. Bisa nggak kita terbangkan menggunakan karet lokal. Pesawat tenaga karet ini terbang menggunakan karet khusus yaitu F.A.I. rubber band. Tan Super Sport. Karet ini buatan U.A.C. Jadi, dia diproduksi khusus untuk pesawat tenaga karet secara internasional dengan berbagai ukuran. Besar, kecil. Kemudian, bisa tidak kita menerbangkan ini menggunakan karet gelang lokal yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah bisa. Gunakan karet behel atau karet gigi. Diameternya yang satu inci. 3,5 os. Pesawat ini beratnya 0,7 gram. Kita menggunakan karet behel atau karet gigi. Seperti ini karetnya. Sangat kecil sekali ya. Dan ini elastis. Beberapa karet atau banyak karet yang diproduksi di Indonesia, setelah kita tarik, dia tidak kembali ke bentuk semula. Yang ini sangat elastis dan sangat bagus. Nah, di rangkainya adalah satu-satu seperti ini. Nanti jumlahnya mungkin sekitar 9 atau 10, tergantung kebutuhan. Kalau sudah di rangkai, ini sudah rangkaian. Kita tarik olor seperti ini. Kemudian beri hand body atau lotion. Setelah itu teman-teman bisa gulung karet ini. Oke, kita coba menggulung karet ini. Jika tidak punya winder atau winder, gunakan rel pancing. Ini 300 putaran. Terlalu banyak, saya kembalikan. Saya rasakan terlalu kencang tensionnya. Ini mungkin sekitar 250 putaran karet. Oke, kita terbangkan di ruang tamu. Jadi karetnya lebih bening. Kita coba 250 putaran karet. Torsinya lebih besar dari karet tan. Mantap. Alah, alah, kecantol. Alah, alah, kecantol. Supaya tidak kecantol lagi, saya belokkan. Mantap. Jadi kalau teman-teman membuat kisarannya 0,7 gram. Bisa menggunakan karet bel atau karet gigi. Ups. Saya kira cukup itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.